Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada semua tanggal ini saya akan membahas analisa saham untuk periode hari ini dan besok. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi satu break tanggal 4 Januari 2023, jadi untuk hari ini dan besok. Jadi tujuan saya bahas pada saat sesi satu break. Setelah saya bahas, saya akan upload di YouTube. Jadi Anda bisa kesempatan untuk nonton. Setelah Anda nonton, kalau tertarik Anda bisa bayar sesuai dengan yang saya bahas. Kurang lebih cukup. Jadi saya akan mulai dulu dengan yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBJ. Jadi pada saat ini, untuk BBJ, dia sudah break dari all-time high yang sebelumnya 9.450. Jadi high-nya hari ini sampai dengan sesi satu break. Itu 4 Januari 2024, dia high di 9.475. Jadi untuk BBJ ini, sudah saya sebutkan sebelumnya, dia adalah salah satu saham yang misalnya kalau kita beli nyangkut, kalau kita tunggu kurang lebih satu tahun, dia bisa BEP, paling tidak break point, kita cuannya dari dividennya. Ngomong jeleknya seperti itu, sejauh ini seperti itu. Jadi dia itu solid, defensif, walaupun kadang-kadang pergerakannya dia lemot. Dia nggak seperti sama yang lainnya, yang satu hari bisa 5%, 10%, atau bahkan sampai arah sampai 25% atau 35% sehari. Tapi BBJ ini dia solid, defensif. Jadi kalau Anda yang mau investasi dalam jumlah yang banyak, ini lebih cocok seperti itu, tidurnya. Jadi selama ini memang perusahaannya masih cukup bagus. Jadi kalau yang sudah punya, ini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garisnya, itu garis-garisnya saya masih ingat sekitar 9.000 sampai 9.450. Jadi ini saya coba gambar ulang, karena sebelumnya kena riset ya, programnya aplikasinya error, jadi dia kena riset. Ini sampai kembarakan 9.450 adalah all-time high sebelumnya. Jadi hari ini dia breakout all-time high, new all-time high di 9.475. Nah untuk BBJ ini yang sudah punya, kira-kira bagaimana Pak Sundar, kalau kita perhatikan untuk BBJ ini area sebelumnya swing high yang di sini, sebelum dia all-time high di sini, 9.450 itu dia swing high-nya di 9.325. Jadi yang sudah punya, Anda pasang trailing stop-nya saja di 9.325. Karena kalau BBJ ini memang saham yang bagus, tapi kalau dia gagal bertanda atas 9.325, ada kemungkinan dia akan testing area support berikutnya agak jauh di 9.000-annya. Kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya bertahap, Anda bisa pasang di 9.325, kemudian tengah-tengahnya di 9.175. Yang belum punya, sebaliknya kalau mau biometrist, ini ada tiga area yang saya sarankan. Paling dekat area biometrist di 9.325, kemudian berikutnya 9.175, dia akan menguji nanti MA20-nya untuk BBJ. MA20-nya kalau kita perhatikan di sini, dia di angka 9.123. Jadi Anda bisa tunggu sekitar 9.175. Kalau dia turun, jangan langsung baik. Tunggu rebound mantul ke atas, kita bersampai, atau di area yang paling bawah di 9.000. Kalau turun di bayar 9.000, lebih baik yang sudah punya jual dulu. Anda bisa tunggu antri di bawah, karena kalau turun di bayar 9.000, dia bisa turun testing area sekitar 8.700-8.800. Paling dekat banget. Jadi kurapi trading risk-nya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, setelah new all-time high 9.450, kira-kira target plus berikutnya BBJ di mana? Jadi kalau kita ambil dari acuan 9.175 sampai 9.450, itu kurang lebih sekitar 275 poinan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih target berikutnya, saya akan gambarkan sekitar 9.650, kemudian yang pernah saya gambarkan sekitar 10.000. 10.000 seperti itu. Jadi untuk BBJ ini setelah 9.450, target plus berikutnya 9.650. kalau mau diambil antara 9.650 sampai 10.000, itu kurang lebih sekitar area 9.800 untuk trading risk. Jadi yang untuk trading di BBJ, Anda silakan gunakan acuan dari trading risk yang sudah saya berikan. Jadi intinya di sini untuk BBJ, selama dia masih bertahan di atas 9.000, dia masih ada peluang untuk new breakout all-time high lagi di atas 9.475. Mungkin di 9.650, 9.800, atau 10.000. Jadi sejauh ini memang performasnya BBJ, dia tergolong bang yang performasnya sangat bagus sekali. Jadi memang pergerakannya lembut, tapi kalau kita sabar, dia itu solid defensif. Dia sudah terbukti menghadapi beberapa kesulitan. Tadi 1998, kemudian 2008, 2013 ada keruncangan juga, 2015, kemudian COVID-19. Jadi dia itu sudah terbukti bertahan kuat. Dan juga performasnya juga bagus. Memang banyak orang bilang itu BBJ itu saham yang mahal, Pak Sunar, dibandingkan BBRI, BBMRI, atau BBNI kan dia mahal, BBB-nya lebih tinggi. Nah, buktinya dia dalam 5 tahun terakhir, waktu dia di all-time high-nya 9.450, kalau kita tarik 5 tahun ke belakang dari all-time high yang tanggal 11 Agustus 2023, itu profit-nya sudah bagger. Belum lagi termasuk dividenya. Dalam 5 tahun, kalau dapat 100 persen, jualannya sih lumayan. Karena banknya sendiri, BCA, dia nggak bisa untung 100 persen dalam 5 tahun. Dari pendapatan kreditnya. Jadi pendapatan kredit itu kan ada cost of kreditnya juga. Jadi dia paling, kalau kita lihat dari net interest margin-nya, dia sekitar 4 persenan, kalau nggak salah, 4 kemarin berapa persen. Jadi itu per tahun. Dari pendapatan bunganya, dia nggak bisa untung sampai 100 persen dalam 5 tahun. Nggak bisa. Net-nya nggak bisa. Jadi luar biasa kalau saya bilang seperti itu. Mungkin beberapa orang sih, terlalu kecil itu Pak Sunar, saya ajak trading di saham boring aja, satu hari bisa 25 persen. Iya sih, memang benar kecil untuk BCA. Tapi kalau Anda tradingnya jalan juga besar, sampai 1 miliar atau 10 miliar, Anda akan diturni-nya. Teripada Anda yang trading saham difluktuasinya yang 25 persen satu hari, atau 35 persen satu hari. Resikonya nyangkut, nggak bisa jual, atau nanti tiba-tiba drag down. Itulah keunggulannya dari BCA. Saya sudah punya BPCA, dan saya masih hold. Terakhir memang saya ada beli, istilahnya saya tangkap, istilahnya buy on deep. Saya antri di 9325 dan 9350. Ternyata dua-duanya kena kemarin. Kemarin sempat drag turun. Tapi pagi-pagi saya jual 9400, karena saya belinya terlalu banyak. Jadi lumayan, saya kantongin profit dari 9350 sampai 9400-an. Ada yang saya tambah di 9325, tapi saya belum jual. Sudah lebih dari porsinya sedikit. Saya coba riset saja, nanti sambil atur posisi yang lainnya. Kurang lebih seperti itu cukup untuk BPCA. BMRI hari ini juga nggak kalah menarik. Dia breakout lagi. Ini new all time high. 6250 kalau kita perhatikan, titik breakout-nya di 6200. Untuk BMRI ini, saya sebelumnya sudah saya gambarkan sekitar 6.000 sampai 6.500. Jadi itu untuk BMRI sebenarnya 3 decrease-nya lumayan gampang digambarkan. Sebelumnya saya gambarkan 5.500, 6.000, kemudian 6.000, 6.500. Nah, sini tengah-tengahnya kalau mau ambil dari swing high sebelumnya, 6.200 ya boleh ya. Pakai aduan untuk 3 stop-nya. Kemudian maksimum kalau dia turun lagi di barang 5,975, lebih baik jual dulu. Memang laporan keuangannya bagus untuk BMRI. Tapi kalau dia turun di barang 5,975, dia ada resiko akan resting lagi area 5.700 sampai 5.500 di bawahnya lagi. Jadi kita pasang saja trading stop-nya atau stop loss-nya. Kalau trading, kalau invest, selama dia fundamentalnya masih bagus, anda hold saja. Nggak perlu terlalu membingungkan dari fluktuasi tiap hari, pergerakan-pergerakan sahamnya. Kalau investor, biasanya menang-menang saja. Selama kalau dia cek fundamentalnya masih bagus, kalau mau tambah lagi, silakan. Nah, setelah 6.500, saya gambarkan berikutnya 6.800. Itu target price-nya untuk BMRI. Masih memungkinkan ya. Saya ambil setiap lipatan 300 rupiah saja. Setelah 200 rupiah, kalau mau tambah lagi, naik ke atas 6.250, tambah lagi boleh, atau mau buy high sell higher, silakan. Apakah nanti nggak ketinggalan atau ketinggian, Pak Sunar? Saya dari awal sudah sebutkan, sering banget ya. Saya prinsipnya adalah follow the trend. Jadi, kalau uptrend-nya masih bagus, tahu dari mana Pak Sunar? MR20-nya mengarah ke atas, dan harganya masih di atasnya MR20-nya. Secara sederhananya seperti itu. Jadi, uptrend-nya masih bagus. Tapi, perkara kalau saya bilang buy high sell higher, ternyata kemudian dia gagal, ya bukan berarti analisanya sesat, atau nggak akurat. Karena saya follow the trend. Anyway, kalau kita lihat, ini uptrend-nya masih bagus. Anda tanya dari analis saja, harusnya ini uptrend-nya masih bagus, karena MR20-nya menarik ke atas, dan harganya masih di atas MR20. Kalau tiba-tiba turun, ya Anda pasang saja trading stop-nya atau stop loss-nya. Kalau bisa beli itu. Prinsip saya sih, saya nggak takut ketinggian atau ketinggalan. Yang paling penting adalah, setelah kita beli, kita itu ada plan-nya sebelumnya, jadi kita setelah itu, setelah beli, kita pasang trade stop-nya, dan stop loss-nya, dan juga average up. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Untuk BMRI, saya masih hold, masih belum jual, masih cukup menarik, bisa sampai 6.800, masih memungkinkan. Apalagi nanti kalau musim dividend, sepertinya dia akan meningkatkan dividend-nya juga. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BBRI, dia akan testing, ini di sini, all time high yang terdekatnya, 5.750. Apakah dia akan berhasil berikut ke atas? Memang yang terakhir, dia akan pembagian dividend-nya. Kalau kita lihat di sini, ini kan dia lagi menguji area 5.750. Kalau dia breakout ke atas 5.750, yang mau buy high sale hire, atau mau tambah lagi, silakan, kalau misalnya nggak berani, di sini ada anak tangga, di sini ada swing anak tangganya. Anak bisa buy unit test di 5.575, artinya kalau turun banyak 5.575, kemudian ribbon mantul ke atas, kita bisa beli, atau di 5.450, atau di paling bawah di sini, di sekitar area 5.275. Itu untuk BBRI. Jadi gampang banget, saya pakai anjuan saja, swing low dan swing high terdekatnya. Ini cukup menarik, kalau mau buy on witness, di area, ini saya gambar kotak saja, 5.275. Untuk tahun 2024 ini, saya gambarkan garisnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi Anda bisa atur adjustment dari trading shop-nya. Ini Anda bisa pasang trading shop terdekatnya, kalau trading, kalau invest, kalau masih hold sih, mau silakan. pasang trade shop-nya 5.575, 5.450, maksimum stop loss-nya 5.275. Kalau turun dari 5.275, saran saya lebih baik jual dulu atau kurangi posisi. Walaupun Anda invest juga sama, karena dia bisa turun dalam. Di sini sebelumnya, dia bisa turun dalam banget, sampai di sini, sampai 4.830. Sayang ya, kalau kita jual dulu, nanti kalau dia sudah berhasil dipon, mantul ke atas, kita mungkin bisa buy back di area sekitar 5.100, atau 5.150 sebelum kena pada stop loss-nya yang sebelumnya. Jadi kita masih bisa, untung istilahnya dapat cashback-nya, daripada kita hold, ya kalau nanti naik, kalau enggak naik lagi gimana? Yang dulunya bagus, belum tentu kedepannya bagus. Itu jawaban saya, kalau yang tanya, apakah masih bagus, kedepannya kita enggak akan pernah tahu. Yang dulunya jelek juga enggak pasti, yang sekarang jelek, atau kedepannya jelek juga. Belum tentu bisa saja membaik, kalau yang dulunya jelek, atau sekarang jelek. Nah, di sini anak tangganya, kalau kita lihat masih rapi juga, masih menarik. Jadi breakout-nya berikutnya, setelah 5.750 saya kabarkan, target berikutnya sekitar 6.000, kemudian setelah 6.000 ya, sekitar 6.250 ya. Jadi setiap kelipatan 290 saja untuk BBRI ya. Kalau di-apprasi naik lagi, kita bisa tambah lagi, atau average up ya, seperti itu untuk BBRI. Jadi uptrend-nya masih cukup menarik, pasang saja 3 stop-nya atau stop loss-nya. Koron lebih cukup. Berikutnya untuk TPIA. Nah, TPIA ini, dia kan berusaha untuk breakout dari high sebelumnya di sini, high-nya di area 6.125. Jadi ini TPIA, terakhir ada saya update ya, untuk garis-garisnya. Kalau mau buy on weakness untuk TPIA, ini ada 3 level ya, 4.620 itu yang paling bawah, kemudian 5.200 dan 5.600, itu yang untuk buy on weakness. Kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Nah, kenapa kok saya berani buy high sell higher? Karena saya prinsipnya follow the trend. Memang mungkin sebelumnya ada yang ngikutin saya, Pak Sunar, saya ngikutin Pak Sunar, buy high sell higher. Ya, ini setelah saya buy 6.125, eh, besoknya langsung turun, drop Pak Sunar. Wah, sesat Pak Sunar. Ya, nggak sih. Karena saya sudah sering sebutkan. Saya follow the trend. Uptrend-nya masih bagus? Masih bagus ini uptrend-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya kan? Terus kemudian harganya masih di atas MA20-nya. Nah, karena dia terlalu jauh dari MA20-nya, kalau takut-takut ya saya kan sudah sebutkan Anda bisa pakai MA20-nya pakai hourly ya, per jam ya. Kita kecilkan ke intraday. Jadi kalau kena trailing, stop, turun, jual dulu. Nanti kalau sudah berhasil, rebound, mantap ke atas, kita lihat arah MA20-nya. Kalau dia sudah mulai mengarah ke atas, kita bisa buy. Kalau kita lihat di sini, dia masih mengarah ke bawah. kemudian di sini, dia sudah mulai mengarah ke atas, dan dia masih di atas MA20-nya. Kalau mau buy sekarang, boleh. Atau tunggu sekalian break out ke atas 6.000, kita buy. naik ke atas 6.125, tambah lagi average up, target plus berikutnya 6.400, dan berikutnya lagi untuk TPIA di 6.800. Ada yang sebelumnya tanya di kolom komentar, apakah resiko kena suspend, apakah ini sudah Yuma? Saya nggak tahu ya. Jadi Yuma itu unusual market activity ya. Jadi semacam warning dari bursa, karena pergerakannya nggak majar. Apakah nanti kena Yuma? Saya nggak tahu. Apakah sudah kena? Saya juga nggak cek beritanya. Saya terus-terlalu nggak ngikutin berita TPIA, saya juga nggak punya TPIA ya. Jadi yang mau buy a weakness boleh sih, tunggu di 5.200, atau paling dekat 5.600, paling jauh yang 4.620. Kalau turun di banyak 4.620, jangan buy a weakness, karena kalau turun di banyak 4.620, berarti proyeknya sudah selesai. Nanti istilahnya itu, yang bahasa kerennya itu, orang-orang bilang, Anda akan kebagian cuci piringnya. Kalau turun di bawah 4.620, Anda ngotot buy atau hold atau average down-nya. Jangan ya. Lebih baik, Anda jual dulu kalau turun di banyak 4.620. Semuanya jual dulu ya. Karena kalau sudah diturun bagian 4.620, dia bisa turunnya jauh banget. Bisa sampai di bawahnya 4.000 atau bawahnya 3.500 bisa ya. Karena sebelumnya dia naik tinggi ini dalam waktu 1, 2, 3, 4 hari aja. Jadi yang naik tinggi dalam 4 hari, dia juga bisa turun dalam dalam 4 hari juga. Jadi itu yang perlu diingat. Yang penting disesuaikan dengan resiko profile masing-masing. Kalau Anda nggak berani tanggung resikonya, lebih baik jangan trading di TPIA. Mungkin di sum lainnya aja lebih baik. Seperti itu ya, Pak Widogop. Berikutnya itu ASII. Pak Sunar lemot banget. Pak Sunar ini ngomongnya ASII lama banget gitu. Tapi saya masih percaya ASII ini masih menarik. Selama dia bertandarsnya 5.400 dan 5.200, maksimum stop loss-nya, dia masih ada pulang ke 6.900. Saya sih nggak terlalu pengaruh dengan berita isu keselamatan mobil daya. Surana sudah disebutkan oleh petingginya Astra. Nggak terlalu banyak bertampak kepada perusahaan. Ya harusnya masih relatif aman ya. Seperti itu ya. Dan juga yang dulunya ditakutkan ASII karena investment di Gojek Tokopedia yang hancur banget. Tapi sudah dijelaskan juga oleh manajemen itu dipakai sebagai strategic investment ya. Jadi bukan berdasarkan oh cuan terus dia jual gitu. Enggak ya. Jadi strategic investment Gojek Tokopedia. Apalagi Gojek Tokopedia sudah di, kalau saya bilang sih cross-akuisisi ya. Seperti itu ya. Dengan TikTok ya. Seperti itu ya. Jadi harusnya masih solid ya. Seperti itu ya. Untuk ASII. Tapi cukup. Berikutnya untuk ADRO. ADRO dia habis bagi dividen, dia Rini Rebound. Nah, kalau kita lihat, Anda yang sudah punya pasang stop loss-nya di 24.30, 23.70, dan 22.80. Mau buy sekarang, boleh. Atau nanti tunggu sekalian break atas 2.600, kita buy. Naik atas 2.50, tambah lagi yang free-sup, target price berikutnya 2.800, nanti 3.000. Nah, apakah nanti dividenya untuk yang 2024 ini, yang biasanya kuartal pertama atau nggak lama setelah kuartal pertama dia bagikan ya. Apakah bisa naik lagi ya? Kemungkinan sih masih bisa. Karena masih cukup bagus pendapatannya. Jadi yang penting di sini saya follow the trend. Ini dangka pendeknya masih cenderung-danggap. Ternyata dari mana. MA20-nya walaupun cenderung melandai, tapi ini sudah mulai turun ya. Sahamnya masih, candle terakhir dia masih dibawanya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif, bayinya bertambah aja. Kalau naik, mau tambah lagi, every stop silahkan. Seperti itu ya. Kalau sudah punya, pasang aja train stop-nya atau stop loss-nya. Yang nyangkut di atas, jangan di every stone. Biasakan no every stone. Walaupun cukup. Berikutnya untuk film. Nah, film ini sudah saya bahas sebelumnya juga. Di rekomendasi saham harian atau analisa saham harian, saya sebutkan sebelumnya. Kalau dia berhasil higher high, 4, 3, 20, karena bullet buy lagi. Buktinya dia hari ini masih bisa naik lagi. Jadi kadang-kadang kalau dia itu hijau naik, bukan berarti besoknya nggak bisa naik lagi. Bisa saja naik lagi, bisa saja koreksi. Intinya di sini yang penting adalah, saya itu follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, dia masih bisa lebih tinggi lagi high-nya. Sederhananya seperti itu. Nah, sekarang nanti kalau dia gagal di tengah-tengahnya, masa salahnya Pak Sunar? Memangnya Pak Sunar bisa atur harga sahamnya film. Ya enggak. Ya bukan menyalahkan marketnya atau pasarnya. Enggak. Karena memang yang penting adalah kita pasang three stop-nya dan stop loss-nya, follow the trend. Itu salah saya. Kalau Anda takut ketinggian, ketinggalan, gimana Anda bisa cuan atau profit banyak di saham? Mau dikasih breakout, naik ke atas, Anda nggak berani beli, didoakan turun lagi, mau nambah. Nah, ketika dikasih turun, Anda tambah-nambah terus, nambah terus, average stone-every stone. Iya, kalau Anda bisa nahan. Contohnya saja yang sudah terjadi, memang ngomongnya gampang. Coba kalau misalnya belum terjadi, Anda sanggup nggak nahan dari titik di sini, terus Anda turun terus di average stone terus, sampai di level yang jauh banget di sini, Anda sanggup nggak average stone terus? Sanggup nunggu nggak? Ya, ini kan sudah terjadi, ngomongnya gampang. Nunggunya nggak lama, nggak sampai setengah tahun. Ini cuma dua bulanan. Kalau setengah tahun, satu tahun. Kalau Anda bisa tunggu satu tahun, iya kalau satu tahun. Kalau tiga tahun gimana? Ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu pasti. Jadi yang penting di sini, full of the trend itu prinsip saya, kalau dia breakout dari high-nya hari ini, tanggal 4 Januari 2024, sampai sesi satu break-nya di 44.90, dia breakout ke atas 44.90, saya boleh sarankan, yang belum punya, kalau mau buy high-sell higher, silahkan. Yang mau tambah lagi average up, silahkan. Saya nggak takut ketinggalan atau ketinggian, karena saya full of the trend. Nah, perkara nanti gagal ya. Anda pasang aja dari stop-nya atau stop-loss-nya. Ya, sesederhana itu memang ya. Ya, kalau Anda misalnya nggak berani, disesuaikan dengan risiko profile masing-masing. Kalau nggak berani, strateginya ada tiga. Yang pertama, Anda belinya bertahap saja. Jadi nyikil ya. Mau beli sekarang boleh, nanti naik ke atas 4.90, tambah lagi, breakout ke atas 4.600, ya target berikutnya ya setiap keempatan 200 rupiah. Tapi saya gambarkan 400 rupiah saja ya. Jadi berikutnya setelah 4.600, setelah 5.000. Tengah-tengahnya 4.800. Kalau mau checkpoint, tambah lagi average up. Jadi ini masih bisa naik lagi. Jadi jangan terlalu takut-takut. Tapi kalau misalnya nggak cocok dengan risiko profile Anda, ya saran saya kedua adalah kita buy-out weakness saja. Area buy-out weakness sudah saya gambarkan garis-garisnya ini ya. Jadi Anda tunggu buy-out weakness di 4.200. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya rebound, mantul ke atas 4.200, Anda buy. Atau di level 4.000 dan juga 3.800. Ini sudah saya gambarkan. Saya perpanjang saja ya. Ini 3.800. Kalau yang paling bawah ini saya hapus saja. Karena terlalu ke bawah ya. Jadi nanti takutnya kalau terlalu ke bawah, nanti dia sudah balik arah lagi ke bawah. Jadi ikutin saja yang 3 area ini ya. Kalau mau buy-out weakness, turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kita pasang automatic order. Kalau dia masih bertahan di atasnya level tertentu, yang sudah saya gambarkan garisnya ya. Kita boleh buy-nya nyicil saja. Kalau ditambah lagi, itu nanti tunggu kalau dia breakout ke atas resisten berikutnya. Selama ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana secara gampangnya ya. MA20-nya mengarah ke atas, gasamnya di atas MA20-nya. Sudah, gampang. Sipel itu saja. Mau buy-meekers, nanti tunggu di MA20 juga boleh. Perpotongannya. Contohnya ini ya. Jadi saya contohkan saja. Ini sudah sering saya sebutkan ya. Ini ketinggalan jauh Pak Sunan. MA20-nya di sini. Ya kan? Mungkin posisinya di sini. Ini jauh banget. Dia tunggu saja. Suatu saat MA20-nya pasti akan dipotong. Dipotong dari atas ke bawah. Ya seperti ini dipotong ya. Kemudian menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil report matul ke atasnya, ya kita mulai buy. Selama uptrendnya masih bagus, arahnya MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya kita boleh buy yang belum punya. Jadi kalau sudah naik, jangan didoakan turun. Gara-gara anda kepengen beli, jangan ya. Kasian nanti yang sudah invest di bawah. Mereka kepengen beli sepeda motor baru atau rumah baru atau untuk modal nikah. Kalau yang mudah-mudah ya. Ya jangan. Kita doakan naik terus. Karena market itu selalu kasih kesempatan. Nanti pasti ada koreksi juga. Ya saya nggak doakan koreksi. Tapi suatu saat ya ada. Market itu selalu ada koreksi. Kalau nggak ada koreksi, naik-naik terus ya. Orang nggak perlu kerja. Semuanya tinggal invest saja. Misalnya di saham film, nggak ada koreksinya. Yaudah, semuanya masuk di film saja. Sampai ke mana ya? Sampai ke galaksi Andromeda yang kita nggak tahu yang naiknya. Kurang lebih sih cukup ya untuk film. Ini sudah saya bahas. Ada 7 saham ya. 3, 4, 5, 6, 7 saham. Satu lagi BPNI. Nah BPNI ini dia akan menguji lagi. Untuk BPNI saya sudah punya. Saya sebutkan sebelumnya ya. Saya buy-nya di 5200. Sudah saya serirkan di grup Sunar Sam Lening ya. Jadi harusnya yang ikutin saya juga harusnya sudah buy. Ini saya masih belum jual. Setelah 5, 4, 2, 5, kalau dia breakout, saya gambarkan dulu antara area support-nya ya. Kalau kita lihat, saya ambil dari area dari swing high sebelumnya di sini ya. Itu sekitar area, sebentar. Ini swing high-nya 5. Ini kalau kita lihat kan angkanya koma ya, karena aksi kooperasi ya. Jadi saya gambarkan 5200. Ikut yang sebelumnya aja. Saya gambarkan 5200. Jadi 5200. Kemudian 5.425. Berikutnya lagi ya kurang lebih target price-nya 5.600 dan 5.800. Itu untuk BPNI. Jadi saya ambil yang gampang aja. Setiap kelipatan 200 rupiah, kalau mau tambah lagi average up ya. Jadi dia itu, kalau menurut saya sih untuk BPNI ini lumayan rapi juga sih. Setiap kelipatan 200 rupiah ya. 5.000 di sini, kemudian 5.200, 5.425, 5.400, 5.500, 4.25. Jadi ini, jangan laku-laku, kalau break out ke atas 5.425, yang belum punya, kalau mau trading buy high sell higher, silakan. Kalau takut-takut, ya tunggu aja di area 5.200 atau 5.000. Jadi kalau turun, jangan langsung buy. Seperti ini turun, jangan langsung buy. Kita lihat besok paginya atau menjelang penutupan, kalau dia sudah naik ke atas 5.200 lagi, ya kita buy. Atau di 5.000 kalau takut ya. Nah, kalau nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Apakah nanti jangan-jangan turun seperti ini, pas kita langsung drag down turun. Memang sebelumnya seperti itu, tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, ini kan gagal naik ya. Gagal sampai naik ke atas, ini juga nyentuh aja, tapi kemudian turun. Nah, belum tentu kalau kali ini dia break out, dia bakalan turun lagi. Belum tentu. Ya bisa saja turun lagi, ya nggak pasti naik. Yang penting adalah Anda punya plan-nya. Pasang trading stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, target loss-nya di mana, seperti itu. Jadi jangan hanya ikut-ikutan orang, tapi nggak tahu jelas, kira-kira pasang trading stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, kalau naik lagi, buy-nya di mana, seperti itu. Kurang lebih sih cukup. Ini sesi satu break, masih sampai 1.04, nanti berlanjut ke bagian kedua. Jadi ada dua bagian, link-nya ada di video deskripsi, bahwa ini, seperti biasanya, di iVideo, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, di tahun 2024 ini, saya yakin kita semua akan diberkati yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Sekian, tetap semangat. Terima kasih.